Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah ini kita masih di Progofam bareng Mas Ari Nugroho Nah ini ayam hutan tangkapan yang sudah berangsur menjadi jinak kawan-kawan dan mau makan di tangan ya Ini sangat luar biasa ya karena ayam hutan tangkapan memang agak sulit dijinakkan Tapi kalau di tempat Mas Ari Nugroho sangat mudah sekali Selain ayam hutan hijau Mas Ari Nugroho ini juga breeding Kalau ini masih tahap pembesaran ayam hutan Sri Lanka kawan-kawan Ini ayam hutan yang sangat langka terutama di Indonesia Karena di Sri Lanka-nya pun ayam hutan ini masih endemik ya Nah ini sangat menarik kawan-kawan Ayam hutan-nya dilepaskan seperti ini Jadi diumbar Jadi memang di tempat Mas Ari ini untuk ayam hutan hijau Kemudian untuk ayam hutan Sri Lanka-nya memang dilatih agar bisa diumbar Nah seperti ini kawan-kawan Ini sama Mas Ari Nugroho sangat-sangat jinak sekali Ini di ini ya Nangkering di tangan Nah ini Ini ayam hutan Sri Lanka kawan-kawan masih sangat langka dan di Indonesia juga masih cukup jarang ya Nah di tempat Mas Ari ini sudah ada untuk ayam hutan Sri Lanka Nanti kita dengar kokoknya Ya ada yang sudah bisa berkokok ya Nanti kita dengar kokoknya seperti apa Nah ini untuk ayam hutan Sri Lanka-nya Mas Ari mendapatkan telur ya Karena dulu pernah dibawakan ada tamu dari Sri Lanka yang berkunjung ke tempat Mas Ari ya Nanti kita lihat besarnya di Sri Lanka seperti apa Nah ini kokoknya kawan-kawan Nah ini di Sri Lanka-nya seperti ini kawan-kawan ya Warnanya merah seperti ini Kemudian jengkelnya juga berbeda dengan ayam hutan hijau kita ya Nah kalau menurut kawan-kawan sendiri Lebih bagus ayam hutan hijau kita Atau ayam hutan dari Sri Lanka kawan-kawan Kemudian untuk istilah ayam hutan Sri Lanka itu dikenal dengan galus lafayeti kawan-kawan Untuk habitatnya sama di hutan ya Nah ini di videokan dari jarak jauh ya kawan-kawan Uniknya di Mas Ari Nugroho ini untuk ayam hutan Sri Lankanya bisa di handle ya Sementara ketika saya coba cek beberapa video yang ada di Sri Lanka Itu jarang sekali ayam hutan Sri Lanka ini di handle ya Seperti di tempat kita di rata-rata peternak ayam hutan hijau Jadi memang ayam hutan ini memang hidup di alam seperti itu ya Dan memang bagian juga salah satu spesies yang dilindungi di Sri Lankanya Nah ini kalau kawan-kawan lihat untuk warna betinanya kecoklatan ya Ini hanya batiknya berbeda dengan ayam hutan petina kita ya Nah ini kecoklatan Mungkin di beberapa wilayah di Indonesia sudah ada yang mengembangkan ayam hutan Sri Lanka Ini hanya saja belum begitu saya tahu ya Yang baru saya tahu ini di tempat Mas Ari yang benar-benar bisa sejinak itu untuk ayam hutan Sri Lanka Nah kita coba lihat ini videonya lebih dekat untuk ayam hutan Sri Lankanya Nah seperti ini ya Jengkirnya kalau ayam hutan hijau berwarna ungu ya kawan-kawan Berbeda dengan ayam hutan Sri Lanka ini Nah untuk perawatannya di tempat Mas Ari Ayam hutan Sri Lankanya hampir sama dengan ayam hutan hijau ya Sementara kalau di alam liarnya di Sri Lanka sana Seperti biasa makannya biji-bijian dan serangga Nah ini kita amati perbedaannya ya Ini kalau warna jantanya seperti ini Merah kuning Kemudian kalau warna betinanya hampir sama sebenarnya dengan ayam hutan hijau kita ya Hanya saja berbeda corak batiknya Oke semoga informasi ini bermanfaat Salam lestari ya Bagi kawan-kawan yang sudah mengembangkan ayam hutan Sri Lanka Semoga selalu sukses Karena ini juga peluang karena masih sangat jarang sekali Terutama di Indonesia Dan bagi kawan-kawan yang mengembangkan ayam hutan hijau Semoga lancar dan tetap lestari Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!